Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak sekalian Sebelum kita melaksanakan dan melakukan aktivitas kita Kita dapat melapaskan sebelumnya membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah anak-anakku sekalian Kita masih dalam lindungan Allah SWT Kita telah diberikan Allah SWT kesehatan, kesempatan dan kenikmatan Perkenalkan nama Ibu Nursia Mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 Dengan melaksanakan materi pada hari ini Maka anak-anakku sekalian akan dapat memperhatikan Apa yang telah Ibu sampaikan nantinya Baiklah dalam awal pertemuan kita pada hari ini Dengan mempelajari pokok masalah tentang kontrol diri Di dalam kontrol diri ini Nanti selanjutnya ada prasangka baik dan dalam persaudaraan Mari anak-anakku sekalian Di dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari Selalu tidak ada perbuatan-perbuatan yang baik seharusnya Namun kadangkala tanpa kita sadari Adanya permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari Baik selanjutnya anak-anakku sekalian Dengan judul yang pertama adalah tentang kontrol diri Kontrol diri di sini adalah merupakan kemampuan seseorang Untuk mengendalikan dirinya Sendiri secara sadar Agar menghasilkan perilaku yang baik Dan yang tidak merugikan orang lain Sehingga orang lain akan nyaman Dalam bergaul sehari-hari Selanjutnya Di dalam pergaulan kita sehari-hari Alangkah baiknya anak-anakku sekalian Baik itu terhadap teman Terhadap guru Terhadap orang lain Selalu mengampilkan sikap dan sifat Tingkah laku yang baik dan yang positif Untuk itu anak-anakku sekalian Bahwa di dalam Pergaulan itu tidak lepas dari Adanya kontrol diri Di dalam mengontrol diri kita ini Tidak perlu Menampilkan secara Tidak sopan Maka di dalam kehidupan sehari-hari Anak-anakku sekalian Harus tahu dengan sifat-sifat apa Yang baik dan sifat-sifat yang buruk Di dalam mengontrol diri Bahwa perilaku dari kontrol diri Sebagai implementasi Pemerintah Yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Yang mana dijelaskan Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Ini ada Tiga pokok Yang perlu kita ambil Secara langsung Di dalam surat Al-Hujurat Ayat 11 Di mana suratnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazi na'amanu La yaskar kawmum min kawmin Di sini ada artinya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah suatu kaum Mengolok-olok kaum yang lain Artinya bahwa kita di dalam Pergaulan sesama manusia Jangan sekali-kali kita Mengolok-olok satu sama lain Termasuk dari kata-kata Mengatakan seseorang yang tidak pantas Apa yang dia lakukan Yang kedua Yang kedua Yang kedua Di dalam surat Al-Hujurat ini Yang perlu kita ambil Himmahnya Walatalamizu An pusakum Itu ada walatati Talamizu An pusakum Yang artinya Dalam Surat ini Bahwa Janganlah kamu saling menjelaskan Satu sama lain Artinya Yang menjelaskan itu Artinya mengejek Dengan kata-kata Yang tidak sopan Termasuk di dalam kelas Kadang-kadang Antara satu Dengan yang lain Tidak setuju Atau tidak pantas Kata-kata Yang kita ucapkan Maka di dalam kata-kata itu Harus Tahu Bahwa ini benar Atau salah Maka anak-anakku sekalian Jangan sekali-kali Selalu melontakan Kata-kata Yang tidak pantas Didengar dengan orang lain Yang berikutnya Di dalam surat Al-Hujurat Ayat 11 ini Yang ketiga Ada Walatana Bazu Bil Al-Kob Yang artinya Dan Janganlah Saling memanggil Dengan gelar yang buruk Artinya Kita di dalam Kebiasaan Berkata dengan orang lain Atau berbicara Dengan orang lain Atau dengan Memanggil Nama orang lain Dengan nama-nama Yang buruk Nama yang tidak pantas Yang diucapkan Orang lain Karena nama itu Merupakan doa Doa inilah Yang selalu Akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitulah Isi Yang terkandung Di dalam Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dari perilaku Kontrol diri Maka selanjutnya Akan Ibu jelaskan lagi Yang berikutnya Yang berikutnya Dimana Cara kita mengatasi Mengontrol diri Dalam kehidupan Sehari-hari Sangat mudah Obatnya Tidak ada Di apotip Tidak ada Di pasar Tidak ada Di tempat-tempat Yang lain Hanya Obatnya Ada pada diri kita Di antaranya Obat ini Yang ada Pada diri kita Yang pertama Dengan cara Berbuduk Maka dari Tiga Permasalahan Tersebut Adalah Cara mengatasi Yang pertama Dengan berbuduk Selain berbuduk Dengan cara-cara yang lain Masih banyak Tapi di antaranya Dengan cara berbuduk Nah berbuduk ini Anak-anakku sekalian Pertama Kita diawali Dengan niat Niat ini Ada dua Niat dari batin Dan juga Niat dari Lahir Nah yang diutamakan Adalah Niat dari lahir Maka niat kita Bila niat kita Kita laksanakan Dengan baik Insya Allah Segala sesuatu Yang kita lakukan Akan membawa berkah Akan membawa Pahala Disini Dengan awalnya Kita Berbuduk Artinya Dari lahir Seluruh Anggota Badan kita Harus bersih Selain bersih Batin Maka bersih Anggota Badan Dan artinya Anggota Di luar Harus Bersih Dalam berbuduk Ini Allah subhanahu wa ta'ala Selalu Menganjurkan kita Dalam Sehari Semalam Ada lima kali Itu yang wajib Sebelum Beribadah Sholat Ketika Melaksanakan Ibadah Sholat Apabila Tidak Adanya Berbuduk Maka Sholatnya Tidak Akan Sempurna Di dalam Berbuduk Ini Anak-anakku Sekalian Ini sudah Menciptakan Cara kita Mengontrol Diri Ada Di dalam Surat Sesudah Berbuduk Ini Tiga Pokok Permasalahan Doa Yang kita Mohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Allahu Maj'alni Mina Tawwabina Waj'alni Mina Lumutatuhkirin Waj'alni Min Ibadik Kesulihin Ada Tiga Artinya Ada Tiga Yang pertama Allahu Maj'alni Mina Tawwabina Ya Allah Jadikanlah Aku Orang Yang Tawwab Artinya Kita Bertaubah Karena Allah Semata-mata Meninggalkan Apa yang Kita Perbuat Dan Kita Tinggalkan Yang Buruh Kita Laksanakan Yang Baik Untuk Yang kedua Allah 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 Maj'alni Mina Mutatuhkirin Allah Maj'alni Mina Mutatuhkirin Artinya Ya Allah Jadikanlah Aku Orang Yang Suci Artinya Suci Disini Dikatakan Suci Lahir Dan Makti Maka Disitulah Untuk Kita Mengatasi Segala Sesuatu Dari Sifat-sifat Yang Buruh Untuk Mengatasi Mengontrol Diri Kita Dari Perkuatan Perkuatan Yang Positif Kita Lakukan Yang Negatif Kita Laksati Kita Tinggalkan Itu Yang Ketiga Di Dalam Doa Sesudah Beruduk Itu Allah Waj'alni Mina Tawabina Yang Tadi Yang Yang Kedua Waj'alni Mina Mutatuhi Yang Ketiga Waj'alni Min Ibah Ika Soleh Artinya Yang Ketiga Jadikanlah Ya Allah Aku Orang Yang Soleh Nah Yang Disini Yang Dikatakan Orang Yang Soleh Ini Artinya Orang Yang Baik Baik Disini Dikatakan Meninggalkan Yang Dilarang Oleh Allah Dan Kita Melaksanakan Yang Akan Diperintahkan Oleh Allah Maka Dari Situlah Sangat Penting Sangat Utama Kita Selalu Memberikan Yang Terbaik Dari Dalam Dan Sampai Di Luar Diri Kita Masih Masih Disinilah Obat Yang Utama Yang Pertama Dan Selanjutnya Masih Ada Juga Banyak Obat Obat Yang Lain Karena Obat Obat Inilah Yang Tidak Diperjual Belikan Di Pasaran Tidak Diperjual Belikan Di Apotik Namun Namun Di Sisi Lain Di Sisi Lain Niat 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 Kita Di Awalnya Sudah Bagus Sudah Baik Maka Niat Ini Yang Sudah Kita Pelihara Dengan Baik Di Di Niat Niat Ini Dari Dalam Di Seperti Kita Lakukan Dalam Sehari Hari Tanpa Adanya Niat Segala Sesuatu Tidak Akan Terlaksana Dengan Baik Yang Mana Dikatakan Rasulullah Itu Innamal A'malu Bin Niat Segala Amal Itu Tergantung Dengan Niat Maka Niat Inilah Pukul Utama Yang Ada Pada Diri Kita Sesuai Dengan Yang Kita Lakukan Sesuai Dengan Perintah Allah S.W.T Begitulah Anakku Sekalian Nanti Kalau Di Rumah Berikan Yang Terbaik Sikap Terhadap Orang Tua Bila Di Luar Rumah Berikan Sikap Terhadap Guru Dan Sesama Teman Dan Terhadap Orang Orang Lain Baik Anakku Sekalian Nanti Jika Di Lain Waktu Bisa Dipelajari Lagi Tentang Surat Al-Hujur Ayat 11 Dan Berikan Pemahaman Pemahaman Yang Lebih Lanjutnya Anak-anak Sekalian Nanti Di Dalam Surat Al-Hujur Ayat 11 Kesimpulannya Bahwa Di Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Sangat Penuh Menjaga Nama Baik Dari Sikap Yang Negatif Dari Sikap Sikap Yang Tidak Diinginkan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Itulah Anak-anak Sekalian Materi Yang Ibu Sampaikan Hari Ini Ibu Akhiri Dulu Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima